Intro Wow Kalau teman-teman kira itu adalah suara dari montage It's wrong Karena montagenya gue matiin guys Nah Ini ada sesuatu yang pengen gue bagi sama teman-teman semua Halo guys Welcome again Nah sekarang gayanya agak sedikit vlog ya Jadi ini adalah suddenly expectation Entah ini gue yang norak tentang teknologi ini Atau teman-teman juga udah tau But Gue udah bagi tips bagi teman-teman semua Yang suka main VST instrument Atau lebih banyak main ke suara VST Instead of analog instrument Oke Ini khusus untuk VST instrument Nah Jadi kayak gini Bagi di khususkan Karena gue adalah logic user Jadi gue gak tau apakah ini bekerja di QBs apa enggak But I try this With my logic pro Oke Karena gue adalah logic user Nah disini aplikasi yang gue pake Ini adalah free apps Teman-teman ya Jadi kalo teman-teman purchase logic pro di mac Namanya adalah logic remote Nah Ini sangat ber Ini sangat berguna banget Dan Gue sangat rekam banget Bagi para pengguna logic harus punya ini Untuk remote Ya Nah Gue juga pake Banyak VST Contohnya gue pake ada native instrument Gue ada pake dari orchestra tools Gue ada pake dari speedfire juga Nah Yang baru tadi teman-teman dengerin Itu adalah suara Dari VST Orchestra tools Yang berjudul Arkish Oke Nah Jadi Arkish itu adalah VST Dia ada di sebelah situ Oke Nah coba ya Oke Nah ini adalah Arkish teman-teman Yang teman-teman tadi dengerin Nah mungkin teman-teman Mungkin juga bingung ya Kok Lu kenapa punya banyak control Punya banyak keyboard Oke nah Sekarang gue akan coba jelasin Pelan-pelan Oke nah VST Arkish ini Ini di logic ya Ini di logic ya Nah ini gue assign Di Novation Lounge Key Dan di Curswell PC3X gue Oke Nah ada Novation lagi di atas disini Terus ada There is a many keyboard Buat apa Nah Kalau teman-teman belajar tentang MIDI Ini ada FX Ada Dua FX Ada Di Arkish itu ada FX Sama parameter buat ADHSR Nah Gue pake itu untuk Ngatur sisi learn Dari setiap parameter disini Ada filter Bits FX Chorus Delay Sama Con Convolution Nah ini bisa diatur teman-teman Disini Dan disini Oke Intinya Gue Pake keyboard ini Untuk Mengkontrol Arkish yang ada disini Oke Nah Yang baru aja gue dapet Yang baru aja gue dapet Jadi gini Kalau teman-teman punya Wifi yang sama Dihubungkan dengan logic remote Yang ada disana Yang ada disana tadi Ya Tanpa kabel Tanpa Apapun lagi Jadi gini Ini gue coba Kalau teman-teman connect Di komputer yang IMAX Sama iPad Dengan wifi yang sama Check this out Check this out Ke bawah Still play VST Wireless No lagging Lihat ya No lagging Gue pikir ada delay Karena dia wireless Tapi ternyata Enggak guys Ini ternyata tidak Oke Oke Sekarang kita coba kecilin Kalau ini oke ya Ini biasa ya Karena memang dia Fungsinya seperti itu Kalau kita mau mute Bisa juga Nah Tapi yang gue gak sangka adalah Si VST ini Si VST ini guys Itu jadi sekarang bisa dimainkan Di tiga device yang berbeda Dan satunya wireless Gila Bahkan Harusnya kan kayak begini Harusnya kan ini bisa Harusnya dicolok kesini tuh Yang Yang kabel USB yang tadi gue tunjukin disitu Harusnya gue coloknya kesini guys Kesini atau ke belakang sini Karena kan di belakang sini Gue udah penuh ya Harusnya gue colok ke belakang Atau ke USB port Nah ini ya Ini USB Colok kesini Ini USB satu ada Colok kesini Satu lagi USB itu colok ke Sini Di Kurzweil Oke That's the power of MIDI Bahkan even further Lebih jauh Lebih gila lagi Kalau temen connect Koneksi wifi yang sama Kayak begini Connect ke wifi yang sama Ke iPad temen 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 bisa mainkan VST temen temen Itu Wirelessly No additional wire Yang harus dicolok ke Source dari VST nya Wah gila sih Gue Gak tau apakah temen temen Tau tentang ini apa Nggak but This is Really really awesome Ini sangat membantu banget Untuk sampling Untuk kerja segala macem Gila 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 Keren banget Hands up lah Untuk logic Tim-tim logic pro Oh my god Bahkan yang lebih Parahnya lagi Modulation wheel nya CC modulation wheel nya Kebaca guys MIDI CC modulation nya Pitch band nya juga Naik guys Kebaca guys Wow Gila Gila banget Gila agak banget This is the magic of MIDI Oke Jadi sekali lagi Kalau temen temen punya ini Hubungkan dengan iPad Dengan alamat wifi Yang sama Temen temen bisa kontrol Disana Disini Ini juga Kalau ini Oke Dan disini This is insane This is totally insane Gue harap Infonya berguna Temen temen mungkin Bisa coba ya Di apa Di DAW temen temen Tapi itu Yang gue kasih tunjuk Hanya untuk di logic Karena I am logic user Kalau temen temen Pakai perangkat yang lain Ya gue gak tau But mudah mudahan Bisa dicoba aja Oke I will see you guys Thank you I will see you guys 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 I will see you guys